bismillah hallo semuanya kali ini saya akan perkenalkan transisi konten dinamis di powerpoint tentunya bagi teman-teman yang belum pernah menggunakannya ya jika teman-teman masuk di tab transisi lalu klik tanda panah di sini di bagian paling bawah teman-teman akan menemukan transisi dynamic content ketujuh transisi ini adalah transisi konten dinamis ya transisi ini akan mengabaikan background slide sehingga hanya area dari konten slide yang akan terpengaruh dari transisi ini saya akan perlihatkan perbedaannya dengan transisi biasa ya pertama saya akan menggunakan transisi push efek optionnya from right kita lihat di slide show teman-teman perhatikan pada bagian headingnya headingnya ikut bergerak ya kalau kita menggunakan salah satu dari transisi dynamic konten hidin tersebut tidak akan bergerak baik sekarang saya ganti ya transisinya saya akan menggunakan pen transition efek optionnya from right ini teman-teman sesuaikan dengan kontennya ya kita lihat lagi di slide show sekarang headingnya tidak bergerak ya inilah yang saya maksudkan tadi mengabaikan background slide ya saya perlihatkan contoh kasus kedua jadi ini dengan background image ya ini juga menggunakan transisi pen dengan efek option from bottom baik saya akan perlihatkan cara membuatnya jadi kuncinya ini ada pada backgroundnya ya apapun yang teman-teman inginkan untuk tidak bergerak semuanya simpan di background lihat ini headingnya tidak bisa diselek karena nempel di layout ya sehingga diperlakukan sebagai background baik saya akan menduplikat slide ini sebagai contoh jadi awalnya itu seperti ini ya seperti biasa tambahkan text box untuk headingnya sekarang cut headingnya lalu masuk di slide master tahan tombol shift lalu klik di sini ya buat layout baru seperti saat membuat slide baru ini dihapus aja lalu kita paste heading yang tadi jadi jika teman-teman ingin mengedit headingnya langsung masuk aja di slide master ini ya klik di sini untuk keluar lalu pilih layout yang dibuat tadi yang ini ya satu lagi kemudian teman-teman tinggal atur transisinya di sini saya menggunakan fan kita lihat slide show nya jadi bisa saja teman-teman memerlukan transisi yang lain ya tergantung konten slide teman-teman memerlukan transisi dynamic konten yang mana misalkan saya ganti jadi rotate di sini ya jadi transisinya seperti kubus yang diputar ya bisa juga menggunakan transisi orbit tapi untuk konten yang seperti ini saya lebih suka transis pen ya untuk kasus kedua ini konsepnya sama aja ya kita lihat di slide master ini adalah overlaynya dan ini textnya untuk background gambarnya saya simpan di luar ya format background lalu teman-teman pilih gambarnya lewat sini bisa juga teman-teman set backgroundnya di slide master ya di slide ini kita bisa menggunakan transisi rotate juga selain pan dengan effect option from bottom atau top ya jadi transisi ini bisa menjadi salah satu pilihan ya untuk membuat slide presentasi teman-teman lebih kreatif lagi baik semoga bermanfaat dan bisa dipahami ya sampai berjumpa lagi di video selanjutnya salamakita pada salam Terima kasih Terima kasih.